Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan berikut semua Ya saya Hatip dengan saya Teruslah Ini cita-cita saya Saya bisa masuk ke politik Karena masalah ini sebetulnya Saya tidak sanggup lagi Bantu tetangga saya Pegawai saya Yang sakit apalagi mencerahkan Karena terlalu banyak Orang yang sakit Bisa meninggal Misalnya kalau dulu tidak ada beginian Kita kan memang terkenal bahasa gotong royong Tapi gotong royong itu Harusnya seluruh Indonesia Kalau gotong royongnya hanya Sekampung Akibatnya apa? Ada saudara yang sakit meninggal Kurunan yang lebih dari 5 juta Ratu satu ribu Sejuta dua juta saja Nah coba kalau dengan seluruh Indonesia Kita bergabung dengan BPJS ini Meninggal Kurunannya berapa? 48 kali gaji Di 5,1 juta sekarang Senilai 148.800.000 Belum lagi Puan anaknya Kalau dulu gak bisa Belum lagi banyak yang sakit Jadi miskin Saya waktu jadi bupati Panjang sekali Para Tunggang Milik-milik Gojek Jadi isa kampung saya itu Berai Berai itu kira-kira Naik motor Pelibangan dagangan Di kota Jual di kampung Dari kampung Bawa belakang-belakang Jual Jadi berai Dagang naik motor Nah waktu dia mulai agak Punya uang Dia biasanya itu Buka warung Dia buka warung Jual bagian nelayan Manjang-manjang Sudah buka warung Dia gak mau lagi Maik motor Biasanya anaknya Atau ruangannya Yang mulai dagang Dia beri di Warung Nah warungnya itu Sering sekali saya temukan Tiba-tiba Kalau buka warung Kan pernah dipimpin barang Lumayan Keuntungannya Gak usah keluar modal Yang penting Dia pulang Di pagi Bayang Sering sekali Bagaian tuh Bang Tutup Lalu saya tanya Apa Apa itu penyakit Laki-laki Menikah lagi Ya kan Tapi itu bukan Dia sampaikan Adiknya Baru Kecelakan Mereka operasi Mas pasangin Macam-macam 25 juta Sehingga Si warung kecil lagi Yang sudah boleh hidup Dia langsung Bang Tidak bisa bayar Yang lagi Dan waktu itu PT ASKES Berpatokannya Orang yang pantas Mendapatkan ASKESI Adalah yang rumahnya Bilih Kayu Lantainya Lantainya tanah Dan orang ini Punya motor Tiga Bilih Bilih Tapi begitu Dia Bayar Mampu Karena dadangannya Lumayan Untuk bayar Bilih Yang hanya 300-400 Sibu Perbulan Tapi begitu Dia ada sakit Bangkrutan mereka Makanya Saya begitu Nonton Menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jadi Waktu saya Jadi Lumati Mengapa Membaca Undang-Undang Itu Ketika Saya jadi Akota DPFD Di kemudian Bikun Saya baca Opini Dari Profesor Hasbulat Yang Menulis Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Disitu Diamanatkan Paling Terat 5 Tahun 2019 Maka Akan Lahir BPJS Sebagai Badan Pelaksananya Tapi Sayang Sekali Waktu itu Tidak Dilaksanakan Lewat Begitu Saja Nah Ketika Saya Masuk Ke DPRM Saya Langsung Mendaftar Sebagai Anggota Badan Legislasi Untuk Apa Untuk Untuk Memperjuangkan Undang-Undang BPJS Yang Kemudian Lahir Di 2011 Kita Sampai Tengah Malam Saya Sampai Mesti Ketemu Serikat Guru Untuk Meyakinkan Mereka Saya Datang Ke Markas Mereka Karena Waktu itu Ada Isu BPJS Ini Adalah Asing Bukan Indonesia Ini Pembodohan Ini Teknik Asing Saya Katakan Justru Rakyat Dibuat Miskin Terus Supaya Orang-orang Badan itu Bisa Berkuasa Jadi Kalau Bapak Ibu Sakit Datang ke Saya Jadi Penjaman Saya Kasih Buang Kasih Bantuan Bawa Rumah Sakit Bawa Tim Langsung Kutang Budi Sama Saya Satu Keluarga Masih Pilih Saya Pilih Matai Saya Itu Kurang Aja Bantuan Sosial Kalau Ketemu Saya Saya Bantu Padahal Silah Kelima Pantasilah Adalah Keadilan Sosial Bagi Surah Indonesia Tugas Berjabat Adalah Mendatangkan Menadministrasi Dan mereka Memujudkan Keadilan Sosial Apa Beda Keadilan Sosial Dan Bantuan Sosial Kalau Ada Kecelakan Ekon Alin Kata Gojek Sangat Solid Sangat Kompat Dan Jepat Pau Terhukum Dengan Teknologi Langsung Bantu Teman Yang Kecelakan Tapi Kecelakan Jatuh Kebetulan Tengah Malam Gak ada Yang lewat Siapa Yang Murutan Duit Untuk Bawa Rumah Sakit Gak ada Itu Namanya Bantuan Sama Juga Jadi Pejabat Yang Dekat Sama Saya Dapat Bantuan Yang Tidak Mau Milih Saya Gak Dapat Yang Mau Dipakai Saya Diberihara Yang Tidak Mau Dipakai Saya Gak Dapat Itu Namanya Bantuan Tapi Tuan Coba Kalau Ada Sat Mati Tapi Kalau Keadilan Sosial Siapapun Yang lewat Di depan Kantor Yang Sosnet Bekas Ya BPSS Ini Maka Maka Dia Tidak Dirampok Dan Dipukul Itu Keadilan Jadi Hari Ini Kenapa Saya Begitu Ketik Saya Ingat Operator Saya Meninggal Karena Sakit Meninggal Maksudnya Masih Kecil Saya Mau Bantu Berapa Waktu Sakit Orang Masuk ICU Satu Hari Bisa 800 Dibu Jaman Saya Satu Juta Jaji Dibawah Satu Juta Tidak Sanggup Saya Pakai Bapak Saya Bila Gini Sama Saya Kamu Itu Contohnya Jadi Pejabat Saja Jangan Jadi Pemusaha Wah Saya Tidak 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 Menjadi Ponglong Mereko Ngapain Jadi Pejabat Gaji Kecil Mas Mas Bapak Saya Ngomong Gini Sama Saya Kemudian Waktu Perusahaan Saya Pernah Untung 750 80.000 US Dolar Kamu Di Tiap Bulan Karena Kita Dolar Naik Produksi Dalam Negeri Bapak Saya Berang Gini Sama Saya Kamu Kan Ada Untuk Coba Satu Miliard Yang Bulan Dibagi Buat Miskin Satu Miliard Kamu Bagi Wah Langsung Saya Enak Enak Bapak 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 Sudah Anggap Kamu Mau Bagi Kamu Mau Bagi Waktu Itu Gargi UNP Bapak 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 Saya Bila Kasih Saja 500.000 Sebulan Maka Satu Miliard Kamu Hanya Bapak Bapak Membantu 2000 Orang Dan Kampung Kita Mungkin 7.000 Orang Tidak Kebahagia Karena Hitung Hitung Ada 9.000 Keluarga Bapak Bapak Saya Bila Begini Lagipula Mungkin Pada Bapak Yang Mati Di Pak rumah Di Rumah Saya Bumah Yang Tidak Dua Pak Bumah Berbesar Kamu Membangi Duit 500.000 Satu Orang Mungkin Banyak Yang Mati Teman Rumah Karena Dengan Ahok Membangi 500.000 Buat 2000 Orang Yang Datang 9.000 Terus Kamu Bawa Bagi Yang Bulan Bagi Dari sana Makanya Kamu Jadi Penjabat Kamu Jadi Penjabat jamin tidak dimalingin oleh orang tua pasti kamu bisa kasih semua orang tanpa pakai uang kamu karena saya senang sekali jadi pendapat karena tolong orang tak pakai uang saya termasuk hari ini saya tidak buang-buang satu sen pun karena beliau membutuhkan perawat masuk ke sini tidak bayang saya bayangin BPJS sampai misalkan kita jadi berterima kasih rumah sakit siluang dan layak pada ini ada swasta yang sudah lama kerjasama dengan kami untuk BPJS kesehatan nah, cuma saya perlu meluhuskan sedikit rumah sakit umum daerah Jakarta sekarang tidak kalah dengan siluang maupun layak pada masing-masing kami sangat baik bahkan kami punya helipet untuk BPJS kami tahun lalu menambah 1.950 rakyat kami kamu bangun rumah sakit rata-rata 500 rakyat itu yang sumber waras itu kami akan bangun 1.000 rakyat untuk angka dan kami akan bangun 500 apapun supaya orang ditelahkan ke-14, gak mungkin disembuhkan lagi jangan dipulangkan ke rumah dirumahnya terlalu sempit terlalu panas siapa yang harus makan, minum, mandinya kami akan taruh di apartemen supaya doanya ingin Tuhan kayaknya jangan pulang ke surga karena disini juga surga bisa mengarahkan rumahnya sehingga umurnya akan diperpanjang coba kau pulangin ke rumahnya karena Tuhan kayaknya pulang ke surga lebih cepat lebih enak sama kayak anak saya yang kecil kita ya, anak-anak harus disiapkan mungkin kita bisa bahaya mungkin kita juga bisa mati dalam perjuangan ini perjuangan ini perjuangan ini pertama kita fight sampai mati pak wah ini kembang kembang buku ya kira bapaknya lebih berani berani, jadi bapaknya lebih berani dari saya saya berita sama dia kamu jangan kira bapakmu terlalu berani dulu bapak juga kira kakekmu berani banget ternyata saya pikir-pikir saya lebih berani dari kakekmu jadi kamu juga jangan ketipu bapakmu ini gak berani kamu jangan terlalu berani berarti yang pertama kalau ada yang kedua menuju jawabannya ma, kalau kita mati benaran bagaimana? saya bilang jangan khawatir langsung masuk surga eh yang ketiga langsung nyeletuk yang bontok waktu itu beberapa tahun buat pake soda pak di rumah kita udah kaya soda katanya jadi ini adalah ide dari konsep variatif care jadi di seluruh dunia ternyata obat yang paling menjalankan itu adalah hati yang gembira jadi kami mulai membangun sebuah konsep rumah sakit variatif care untuk menampung sekarang di rumah juga sedangkan variatif care dan cinta-cinta sayang seluruh warga DKI bahkan seluruh warga DKI harus memiliki BPJS kesehatan dan genara-genara dan kami mendorong terus supaya inilah akar bangsa kita gotong royok jadi kuat bapak ibu yang sehat itu memiliki sedekah kepada orang yang sakit lalu waktu pensiun bapak proyek ibu ikut yang BPJS yang hari tua itu adalah uang teman-teman kita yang pulang ke akhiran keluar uang itu yang dipakai memberihara kita jadi inilah gotong royok sifat pendasar karunia kata pendasar bangsa Indonesia adalah gotong royok nah BPJS saya kira bapak ibu gak usah mikir kalau saya gak sakit gimana? dungi dong keluar 60 ribu 50 ribu sebulan coba kalau sakit kalau saya mau ganti saya sakit 60 juta saya kasih kalau bisa 60 juta juga saya kasih kalau bisa kita harusnya bersyukur kita tidak sakit dan diberikan hati kemampuan menolong yang sakit dengan gotong royok ini gotong royok bangsa kita saya begitu senang begitu BPJS kesakan artinya apa? negara secara resmi membuka rekening membuka saluran untuk kita melakukan gotong royok inilah wujud BPJS tentu kita masih ada gotong royok bersihkan haraman pekarangan toh bareng-bareng ya jadi pak wali kota kenapa pakai maju koranya? karena hampir yang minggu lurah jaman wali kota itu gotong royok kami tidak mungkin minta bapak ibu gotong royok setiap hari tidak mungkin gotong royok ini banyak yang kita bisa lakukan karena kesibukan kita sebagai orang Jakarta karena itu kami mempunyai pasukan TPSU kami ada pasukan biru sekarang untuk bedakan ini-ini ya menghitung air protes ayah pak kenapa? kami yang bersirgot setengah mati yang dari sungai di belak BPSU kami kan pasukan perintah air pak jadi kami mau minta izin beli alat berat baju semua biru jadi kami beli alat berat lagi semua hijau biru biar perintah tak tahu kami kerja juga kita juga berharap bapak ibu yang bantu kami bantu kami juga ini kami ada lima tertip 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 buang sampah tertip panggung ringkas tertip perdadak PKR tertip kurnia dan tertip demo jadi satu hari nanti terus demo saya gitu ya tolong jangan merusak tanaman karena si ibu itu yang bersih tanaman itu pasti dukungin pakai bunyapun tau kan kenapa udah aku kasih pancingan kayak door price hari ini satu handphone samsung yang bangun aku kulit yang merusak tanaman ini sial untuk pukul satu ya ini penting dan tentu saja nanti saya juga perlu cerita bapak ibu saya harap bapak ibu dia punya aplikasi kami ada aplikasi flu mengeluh dibuat pasir ini jadi itu QNUD ya bapak ibu dia di jalan Jakarta pada sampah karena apa saja yang tidak baik kami merayangi tolong masuk aplikasi flu laporan kepada kami mungkin saya lebih bikin supaya rajin mungkin bisa ada don't like siapa lagi supaya rajin jadi nanti mungkin kerjasama gojek karena gojeknya kemana-mana tapi kita ngomong ya pernikahan jadi mungkin siap orang gojek lapor flu kita kasih poin kalau poinnya itu kita undi karena bisa undi dapat TV lebih ketiga dari ini saya kasih poin bisa dapat TV bisa dapat handphone yang lebih canggih ya kan tapi kita coba bicara yang membantu saya membuat go-bas 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 gojek sekarang kita ada go-food saya juga sudah mendorong semua makanan yang di luar di luar kalau tidak ada centang bepong jangan dipilih berarti ada mengandung bahan protamin formalin yang bisa menyebabkan kanker jadi kita mulai memaksa orang tentu itu sehat nah ini kerjasama dengan gojek nah kita harap teknologinya membantu kita jadi nanti tolong laporan flu kalau lapor flu kalau SMS saya tidak ada buktinya kalau flu nanti keluar saya dikenalkan saya tiap hari keluar lu berapa mana yang paling ganti bereskor mana yang merah 200 diaturannya kalau 300 oh saya 29,3 terus pecat-pecat-pecat ada lagi terus yang lain langsung kita ditolakai bantu saya kemampuan ini juga bantu kita bikin tugas saya tidak dibayar oleh 400 saya tidak dibayar tapi ada bisnis sama dia jadi saya cerita bisnisnya saya bilang saya bilang kalau ketemu saudara kalau ketemu saudara yang kerja baik PKL atau siapapun yang kerja atau teman-teman objek yang di luar objek tolong sampaikan kepada biong-biong itu ikut BPJS karena ini akan membuat kita saling pertolong ya ini ada komisi yang bagus malah saya lagi bilang bagus saya ingin uang yang ditanam di BPJS pada kerja ini tidak diinvestkan tidak diinvestasi tidak diinvestkan ke sesuatu yang berbahaya Amerika pernah mengalami jam sospek pernah mengalami beli saham salah satu BOMN lalu BOMN-nya akan duit kita terbang saya bilang paling aman investkan ke obligasi mirip Penda berarti berarti bangun yang anti bangun yang anti dan saya jamin gak ada yang berani ngolong duit APBD kadang saya kadang saya kan lumayan juga kalau berantem satu lawan itu terlalu buruk saya gitu kalau satu lawan satu lawan dua sepuluh lima itu kena hukum itu diatur di dalam pukul satu terlalu pukul berikutnya coba hukum perubahan dua orang bonyok loh mana ada yang bisa pukul 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 punya KTP di Indonesia telah memiliki BPJS kesehatan dan tenaga kerja sehingga amatan undang-undang no.40 tahun 2004 dengan sistri dan sosial nasional akan menjadikan bangsa kita tidak tertinggal dari bangsa nasib bangsa Eropa coba saya kasih contoh sedikit ilustrasi sebelum saya selesaikan penyampaian ini bangsa Eropa kalau sakit dia minta duit sama anak menantu judulnya enggak? enggak ada asuransi sekarang juga sama ada sakit apa-apa masuk ke kelas 3 dan merampok anak judulnya dan mau meninggal tinggalkan warisan jadi orang boleh makin lama makin kaya karena setiap orang yang bekerja menampu kita setiap orang yang bekerja dirampok oleh karena orang tua sakit anak sakit atau meninggal ini berupaya dikasih 3 juta kalau tinggal terlaka tidak 18 juta wang tidak anak-anak yang kebanyakan tidak jadi lurus kami juga menyediakan kartu yang akan pintar tahun ini kami mau mulai sebetulnya yang lurus masuk perbandingi negeri kami kasih 18 juta perpapun untuk Indonesia untuk mulia anak-anak penyusun agaran agak bahaya saya dipakai ya sebiaya siswa maafas yang gini ini mau pengiru ini repot semua ini bisa diserah tapi juga saya dikerjaan terus saya maaf saya percaya saya yakin bapak ibu pernah bangun pagi-pagi kan bangun pagi muslim habis solat subuh kadang-kadang kalau di kampung ya di Jakarta kadang-kadang kita masih bisa melihat cahaya fajar bangun pagi-pagi betul kan bangun pagi-pagi nah cahaya fajar ini makin lama makin tenang sampai berempat setah hari kira-kira begitu kan nah itulah jawaban saya kalau kita di jalan yang benar kita itu kayak cahaya fajar karena tidak usah nahan yang namanya kegelapan malam itu akan tertikis secara otomatis tapi saya tidak akan pernah takut sama siapapun untuk berjuang saya saya cuma takut kalau para pengumuman di Gojek ini anggap ini satu hal keharusan anggap ini jadi beban saya takut Dekosoper menganggap ini karena bagian sedekat kita bagian gotong royong bangsa kita maka kita akan penuh senang hati penuh suka kita untuk akan membayar setiap bulan dengan otomatis Dekos bergerak nah ini yang terlalu terus yang terakhir lagi saya promosi kalau bapak ibu mendapatkan penghasilan bapak ibu gaji bapak ibu di bandekai maka naik bus dalam Jakarta gratis bergerak 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 usahnya dari saya kita lalu semangatnya yang terbaik nah ini yang terakhir yang kurang menyenangkannya pasti marah di api nanti sulit mat api itu tidak boleh dilewati bapak ibu terpaksa berantar ke gedung-gedung itu dapat tapi semua gedung tidak kata saya minta bongkar padatnya jadi antar gedung sebenarnya bisa saling masuk saya kasih tau dulu nanti saya patut begitu saya terkiri lagi itu sebenarnya saya bohongin saudara saya tidak suka nanti bilang yaaa begitu terkiri lagi kirangan dari motor lewat protokol nah saya saya sudah bisa sampaikan apa adanya jadi kalau memang tidak suka jalan protokol sulit matang begitu tiba-tiba si motor boleh cari untuk menurut yang mau kasih motor lewat jadi terima kasih